Pemirsa seorang mahasiswi menganiaya polisi lalu lintas hingga terluka di kawasan Jatinegara, Jakarta. Pelaku bahkan sempat menabrak dan merebut senjata abis polisi. Mahasiswi memarahi anggota polisi di kolom flyover kampung Melayu Jatinegara, Jakarta. Mahasiswi berusia 23 tahun ini tak terima ditegur saat melawan arus lalu lintas dari Jatinegara menuju Tebet. Tak hanya itu, mahasiswa berinisial HFR juga menendang dan menggigit tangan petugas hingga terluka. Bahkan pelaku sempat menabrak petugas dan berupaya merebut senjata polisi. Petugas bernama Ibda Rano Mardani. Atas kejadian ini pelaku pun dibawa ke Mapolres Jakarta Timur. Nggak terima, tengah-tengah berantem sama polisi. Oh itu di stop, ditegur sama polisinya? Nah terus? Nah ditatang ke polisi. Dia nggak terima? Nggak terima. Oh terus polisi ini ditabrak? Iya. Oh selanjutnya? Nah ini polisi ini berantem, dia terlihat, dia terlihat, tolong, tolong. Dia terlihat-teriak gitu? Iya. Sampai mukul polisi nggak tuh? Sampai. Oh. Polisinya dipukul berdarah bibirnya. Kini kasusnya ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Timur. Diketahui kolong flyover kampung Melayu menjadi titik langganan pengendara melawan arus. Dari Jakarta, Rio Manik, AI News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.